Sementara itu pemirsa calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengunjungi pondok pesantren Bustanul Makmur di Banyuwangi, Jawa Timur. Di hadapan warga, santri dan juga ulama, Mahfud berjanji akan meningkatkan kesejahteraan guru ngaji dan marbot. Calon wakil presiden Partai Perindo nomor urut 3 Mahfud MD berdiskusi dengan santri dan pengajar pondok pesantren Bustanul Makmur di Banyuwangi, Jawa Timur. Mahfud MD menerima keluhan terkait rendahnya pendapatan guru ngaji dan marbot di Indonesia. Bahkan mereka mengaku cenderung tidak diperhatikan. Mahfud pun menyebut salah satu yang menjadi perhatian dalam program kerja Ganjar Pranowo Mahfud MD adalah meningkatkan kesejahteraan guru ngaji dan marbot. Apalagi pemerintah telah menyediakan anggaran terkait dana abadi pesantren yang cukup besar. Sudah ada program untuk itu dan negara punya anggaran untuk itu. Tetapi peruntukannya bisa diatur kembali. Negara punya banyak dana untuk itu tinggal peruntukannya saja. Kita akan usahakan. Tentu nanti sesuai dengan peraturan yang akan kita buat kriterianya ya. Tidak semua orang mengklaim lalu diiakan. Ada peraturnya. Sudah berapa lama mengajar apa yang diajarkan. Berapa jam dalam seminggu dan seterusnya. Nanti kita urus. Lalu saya pakai istilah marbot, bukan takmir. Karena takmir itu biasanya pejabat-pejabat yang ngatur-ngatur. Nah yang marbot itu kan tidak ada yang ngurus. Usai dari Ponpes Bustanul Makmur, Mahfud melanjutkan agendanya dengan menghadiri musyawarah kebangsaan bersama nelayan dan petani. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Rizki Ihwal, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!